Halo guys, hari ini kami baru meluncurkan produk terbaru dari Axio, yaitu Axio Hype 5 AMD. Nah, dengan harga 4 jutaan saja, kalian sudah mendapat laptop dengan form factor yang tipis, namun memiliki performa yang cukup pencang dan juga hemat baterai. Ya, jadi untuk Axio Hype 5 ini, pertama kita akan bahas dari segi desainnya dulu. Jadi untuk Axio Hype 5 ini, dia memiliki bodi dengan desain yang modern, serta compact juga form factornya. Bisa kita lihat, desainnya kurang lebih seperti ini. Dia memiliki bobot yang ringan, yaitu hanya sebesar 1,41 kg saja. Kemudian dari segi dalamnya, kita bisa lihat desainnya tadi modern, dia juga punya trackpad yang lumayan luas, dan untuk keyboardnya sendiri, dia sudah memiliki fungsi backlit dengan 2 tingkat kecerahan. Lalu pada sisi atas juga ada LED indikatornya ya, untuk baterai, charging. Terus kita masuk ke sisi connectivity, yaitu port-portnya. Jadi meskipun laptop ini ringan, dia memiliki port yang lumayan lengkap. Di sisi kiri laptopnya ini, dia ada DC power-in, lalu ada USB 3.2 Gen 1 tipe A, ada 1 buah HDMI versi 134, 1 buah USB Type-C, dia itu sudah full function. Jadi dia itu bisa untuk transfer data, bisa untuk nge-charge laptopnya juga. Jika kalian mungkin punya charger HP yang mungkin watt-nya sama dengan laptop ini, yaitu 65W, bisa dipakai sekaligus untuk nge-charge laptopnya. Dan dia juga punya capability untuk video out, jadi buat kalian yang ingin connect ke projector atau monitor. Dan di sisi kanannya, dia ada Kensington Lock, ada audio combo untuk jack, ada USB 3.2 Gen 1 tipe A, 1 buah USB 2.0, dan 1 buah micro SD card reader. Next, kita akan masuk ke bagian layarnya. Jadi untuk Axio Hype 5 ini, dia sudah menggunakan layar berukuran 14 inci dengan tipe panel IPS. Jadi untuk viewing angle-nya sama warna ini sudah baik. Dan di atas kita bisa lihat juga ada untuk webcam-nya yang berukuran 2MP. Dia bisa nge-record juga untuk dipakai video call dengan resolusi Full HD. Kemudian untuk layarnya 3D, dia juga punya fitur unik, yaitu layarnya bisa dilipat hingga 180 derajat. Kurang lebih seperti ini. Nah, hal ini bisa meningkatkan ergonomis untuk penggunanya. Dan juga mungkin kalian yang suka sharing materi, bisa juga nih dipakai kayak gini kan. Lebih enak buat lihat-lihat. Nah tadi kita dah bahas dari luarnya, sekarang kita akan bahas mengenai spesifikasi dari Axio Hype 5 ini. Yang pertama, dari segi prosesor, laptop ini sudah menggunakan prosesor dari AMD Ryzen dengan seri 5500U. Nah, prosesor ini sudah memiliki 6 core dan 12 thread. Serta dia juga memiliki VGA bawaan, yaitu AMD Radeon RX VGA 7. Yang bisa banget nih buat diajak main game-game ringan. Next, untuk konfigurasi RAM-nya, laptop ini menggunakan 1 buah RAM. Berukuran 8GB, DDR4 dengan kecepatan 3200MHz. Untuk RAM yang dipakai di Axio Hype 5 ini, dia masih menggunakan single channel. Namun, laptop ini juga memiliki 1 buah slot lagi jika kalian ingin upgrade di kedepannya. Dan untuk RAM maksimal yang bisa diupgrade, mencapai hingga 64GB. Lalu, untuk storage-nya laptop Axio Hype 5 ini sudah menggunakan storage SSD bertipe NVMe PCIe Gen 3 berukuran 256GB. Lalu, untuk connectivity, laptop ini menggunakan Wi-Fi 5 chip dari Realtek, yaitu seri 8822 CE. Dia juga memiliki connectivity Bluetooth 5.1. Jadi, sekarang kita akan masuk ke bagian paling menarik dari pembahasan laptop kali ini, yaitu dari segi benchmark dan tes game. Yang pertama, untuk menguji performa CPU Ryzen 5500U-nya, kami menggunakan program Cinebench R23. Di mana prosesor AMD Ryzen 5500U ini berhasil mendapatkan performa single core dengan angka 1145 poin. Kemudian, untuk performa di multi-core-nya, dia mendapatkan poin 6451. Nah, selama menjalankan aplikasi benchmark Cinebench ini, kami juga menjalankan aplikasi Huawei Monitor untuk memonitor besar daya yang dapat ditarik oleh prosesor ini, serta suhunya. Dan selama Cinebench R23 ini dijalankan, AMD Ryzen 5500U pada Axio Hype 5 ini bisa menarik daya hingga 30W, dengan maksimal temperatur di angka 95 derajat Celcius. SSD yang digunakan ini adalah tipe SSD NVMe PCI Gen 3, merek fisiko dengan besar 296GB. Nah, kita menggunakan Crystal Disk Mark untuk menguji performanya. Jadi, berdasarkan hasil pengujian, SSD pada laptop ini bisa mendapat read dengan kecepatan 2465MBps, dan write sebesar 1831MBps. Sekarang kita akan masuk ke bagian pengujian game dari Axio Hype 5. Jadi, untuk pengujian game ini kami menggunakan 2 buah game, yaitu ada CS2 sama Valorant, dan kita juga menguji beberapa aplikasi yang digunakan untuk content creator, seperti Photoshop dan Primo Pro. Nah, pertama kita masuk dulu ke segi performa gamingnya dulu. Jadi, untuk CS2 dengan settingan Full HD dan Preset Low, Axio Hype 5 ini dengan prosesor AMD Ryzen 5500U dan PGA bawaan RX-VG7 berhasil mendapatkan FPS di average 50-an. Kemudian untuk next-nya ada Valorant, jadi untuk Valorant pada settingan Full HD dengan setting Low, laptop ini berhasil mendapatkan FPS di average angka 100-an FPS. Dan untuk performa content creator, laptop ini juga sudah bisa banget dipakai untuk ngedit-ngedit foto pada Photoshop, atau bahkan ngedit video-video singkat pada Adobe Premiere Pro. Finally, kita akan masuk ke bagian kesimpulan dari Axio Hype 5. Jadi, dengan harga 4 jutaan saja kalian sudah bisa mendapat laptop dengan form factor yang compact, ringan dan tipis, serta performa yang maksimal dengan daya yang hemat. Ditambah lagi, untuk laptop ukuran ini, dia juga memiliki port yang cukup lengkap. Nah, buat kalian yang tertarik, bisa banget untuk beli Axio Hype 5 ini, di mana kalian bisa mendapatkan benefit seperti garansi 1 tahun full dari Axio. Sekian dari video review kali ini, ditunggu untuk video review yang akan mendatang. Terima kasih telah menonton!